Halo guys, welcome to Ciwangmo Channel, apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya Jadi ini sebenarnya banyak banget di request ya bang Please kasih dong rekomendasi serum yang bisa mengatasi bopeng Nah, kalau kalian mengalami masalah kulit yang memiliki bekas jerawat Misalnya bekas jerawat seperti bopeng, kemudian hitam gitu, ataupun kemerahan Atau kulit kalian kusam, kalian wajib banget simak video ini Nah, sebelum gue bahas lebih jauh terkait rekomendasi serum apa nih Yang bisa kita gunakan ya, untuk memperbaiki tampilan kulit kita Jangan lupa seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe Like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar Jika kalian ada pertanyaan terkait video ini ya Boleh juga kalau mau DM gue di Instagram, ataupun follow gue di TikTok ya Kalau sudah, let's go! Oke guys, jadi sebenarnya jerawat itu ya Kalau gue secara pribadi ngatasinnya itu nggak lama gitu ya Hanya saja kalau jerawat ini kan memiliki bekas yang membuat kita itu jadi kurang percaya diri ya Akibat adanya bekas-bekas jerawat Baik itu bekas jerawatnya kehitaman, kemerahan gitu ya Ataupun yang paling parah, yaitu kondisi kulitnya, teksturnya jadi nggak rata gitu ya Ada lubang-lubang atau cekungan-cekungan di kulit kalian Nah, kalian pengen tau bahwa yang dimaksud disini bopeng adalah Agnes Kars ya Jadi itu adalah kondisi di mana kulit kalian itu udah nggak rata lagi Akibat adanya luka bekas jerawat Nah, kira-kira ada nggak sih rekomendasi serum yang bisa mengatasi bopeng Nah, disini gue mau ngasih tau buat kalian semua yang selama ini ya Mungkin tertipu iklan, ataupun kalian itu ngebeli produk karena iklannya bagus banget Dan ngeliat disitu kondisi kulitnya itu jadi mulus setelah menggunakan suatu produk Gue mau ngasih tau bahwa nggak ada satu skincare pun yang bisa mengatasi kondisi kulit cekung atau Agnes Kars ya Akibat dari jerawat Yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus menemui dokter Karena dengan treatment dokter itu bisa dihilangkan Bahkan prosesnya nggak lama dan hasilnya bisa maksimal dan kulitnya bisa mulus, rata gitu ya Kalau bekasnya kehitaman, ataupun kemerahan, atau warna kulit kalian jadi nggak rata gitu Muncul banyak flag hitam, bisa banget menggunakan skincare Terutama serum yang mengandung vitamin C Rekomendasi serum yang bagus banget jika kondisi kulit kalian itu kehitaman setelah ada bekas jerawat gitu ya Ataupun kemerahan Bahkan ya warna kulitnya itu nggak rata lagi Disini gue ada serum dari Octoskin Ini adalah serum khusus buat cowok Dan kenapa gue masuk rekomendasi? Karena memang dia mengandung 8% vitamin C ya 8% disini cakep banget dalam hal mencerahkan kulit Meratakan warna kulit, menghilangkan flag hitam bekas jerawat maupun jerawat kemerahan gitu ya Dan juga ada tranexamic acidnya yang bagus banget dalam hal menghambat ya pigmentasi di kulit Sehingga kombo kedua nih bisa banget kalian gunakan secara rutin untuk menghasilkan atau mendapatkan kondisi kulit yang warnanya rata, bekas jerawatnya hilang gitu ya Gue secara pribadi pernah ngebuat videonya dalam bentuk video short sebenarnya gitu ya Karena gue gunakan secara rutin Dimana memang sebelumnya gue memaksakan diri untuk tidak menggunakan skincare secara rutin Dimana gue pengen tau nih sejauh apa sih sebenarnya kondisi kulit kusam gue muncul ketika gue sehari-hari hanya cuci muka doang gitu ya Dan alhasil kulit kusam gue kalian mungkin bisa lihat seperti ini gitu ya Dan jauh banget perbedaannya jika kalian lihat sekarang ini gitu ya Dan itu gue dapetin hanya dalam 20 hari Jadi menurut gue serum dari Octoskin ini worth it banget untuk kalian gunakan atau kalian coba ya gitu dalam keseharian kalian Baik pagi maupun malam Karena ini bisa kalian gunakan mulai dari usia 13 tahun Jadi remaja udah bisa pake gitu ya Cakepnya lagi dia ada kandungan allantoin, panthenol ya Ini sebagai antioksidan juga melembabkan kuit dan membuat kulit kalian jadi lebih halus Jadi gak hanya warna kulitnya nih yang cerah tapi tekstur kulitnya juga jadinya lebih halus Serta dia mampu membuat tampilan pori-pori kulit kalian itu jadi lebih kecil gitu Jadi ini bisa jadi rekomendasi ya Dan ingat ini adalah serum cowok Tentu saja si serum Octoskin Brightening Booster Serum ini gak bisa bekerja sendirian gitu ya Kalau kalian hanya membeli suatu produk gitu ya Misalnya serum gitu Terus kalian gunakan sehari-hari itu gak bisa memberikan efek di kulit kalian Jika kalian gak menggunakan pelembab Jadi penting banget selalu gunakan pelembab Meskipun sebenarnya kalian gak pake serum ya Pelembab itu wajib banget ada Karena pelembab inilah yang bekerja lebih lama di kulit kalian Baik itu menunjang si serum bisa bekerja maksimal Kemudian mengontrol ya kelembaban di kulit kalian Biar lebih maksimal lagi Kalau kalian yang bekerja di lapangannya selalu gunakan sunscreen Nah sunscreen ini penting banget untuk melindungi kulit kalian dari paparan ya Sinar matahari Mungkin itu yang bisa gue bahas dari rekomendasi video kali ini Kalau masih ada pertanyaan seperti biasa di kolom komentar ya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe Like video ini jika kalian suka Dan sampai ketemu ya guys di video-video berikutnya Bye bye